Denny Sumargo kegirangan Fuji bersedia menjadi bintang tamu di pop castnya pada hari ini Denny Sumargo kegirangan dengan kedatangan sosok Fuji Utami sebagai bintang tamu di acara pop castnya, pasalnya dengan kehadiran Fuji pun turut mengundang penonton di acaranya itu. Selain itu yang seperti kita ketahui tudingan selebgram Fuji memakai narkoba jenis sabu mencuat gara-gara Iren Bermawi. Kakak Marisha Ica itu memang tak menyebut nama, tapi ciri-cirinya mengarah pada Fuji. Melihat ini, ayah Fuji Anti Utami Putri alias Fuji, Haji Faisal mengaku heran dengan tudingan itu. Dia lantas bertanya-tanya, mengapa ada orang lain yang lebih tahu terkait anaknya ketimbang orang tuanya sendiri. Adanya pengakuan itu dikatakan Haji Faisal dikutip dalam Youtube Intense Investigasi, Jumat, 26 April 2024. Jadi kadang-kadang saya bingung, kenapa dia lebih tahu, ujar Haji Faisal. Meski tak bisa memantau anak-anaknya selama 24 jam penuh, namun sejauh ini Haji Faisal masih bisa mengontrol hal tersebut. Bukan tanpa alasan, sebab putra-putrinya sudah hidup mandiri dan mempunyai tempat tinggal pribadi. Sejauh ini menurut saya, anak-anak masih bisa saya kontrol. Namun dalam batasan, karena mereka punya tempat tinggal masing-masing, jelas Haji Faisal. Tak muluk-muluk, kakek Galaskai Adrian Syah ini berharap agar buah hatinya selalu dalam lindungan Tuhan. Terlepas apa yang terjadi nanti, Haji Faisal sudah menyerahkan semua takdir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisanya saya serahkan kepada yang kuasa, saya sebagai orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin, terangnya. Sementara itu, Haji Faisal juga menilai bahwa tudingan yang dilontarkan oleh Iren tak pantas untuk ditanggapi. Ya orang mau ngomong apa biarlah, gak pantas untuk ditanggapi, ujar Haji Faisal. Menurut ayah empat anak tersebut, di dalam kehidupan, manusia memang tak akan lepas dari prasangka orang lain. Terlebih, dari prasangka orang yang mempunyai iri hati dan juga dengki. Namanya orang hidup itu pasti ada yang julid, iri dengki itu pasti ada, lanjutnya. Alih-alih ditanggapi, Haji Faisal lebih menanamkan kepada anak-anaknya untuk tak perlu menghiraukan orang yang mencemooh atau menggunjing. Bagi saya ngejaran ke anak-anak, anjing menggonggong biar kapilah berlalu, jelasnya. Kalau kita tanggapi semua omong orang, pasti kita akan pusing sendiri, imbuhnya. Pun apa yang dilakukan keluarganya, menurut Haji Faisal tak pernah merugikan ataupun menjatuhkan Iren. Apa yang terjadi di diri kita kan tidak merugikan dia, tidak merugikan, tidak menjatuhkan dia, pungkasnya. Sekedar informasi, Fuji lagi-lagi menuai sindiran dari kakak Marisha Icah, Iren Bermawi. Tak main-main ini Iren Bermawi secara belak-belakan menuding Fuji telah gunakan narkoba. Hal itu diungkapkan oleh Iren dalam instastory-nya, Iren Bermawi 89, beberapa waktu lalu. Meski tak menyebutkan nama Fuji secara langsung, namun ciri-ciri yang diungkapkan oleh Iren seakan menyiratkan seperti sosok dari mantan Tarik Halilintar.